Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman ya dengan channel kita saya seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Z1 Pro temen atau biasa disebut nomor modelnya itu Vivo 1918 ya bisa dilihat seperti inilah tampilan belakangnya jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar temennya lupa kunci layar pin pola atau password itu nanti sama saja temennya untuk mengatasinya ya Oke kita coba dulu ini sudah kita coba beberapa kali sebenarnya nah ini bisa kita lihat ya telepon ini sudah terkunci ya karena kita udah sering melakukan atau mencoba kuncinya tentunya tetap salah dan terkunci itu temennya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa tentunya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti lagi jika ada yang ditanyakan temennya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya seharap jansi biar tidak gagal pamit temennya sekarang kita coba kita lakukan head reset atau web data ya kita matikan dulu Oke selanjutnya kita lakukan penekanan tombol kombinasi ya kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol power dan volume atas itu benar untuk masuk ke mode Facebook dan lanjut masuk ke mode recovery temennya kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas hingga tampil Facebook seperti ini temennya bisa dilihat seperti ini selanjutnya kita pilih recovery mode menggunakan tombol power ya kalau untuk memilihnya atau naik turun itu kita gunakan tombol volume atas dan bawah temennya Oke kita tunggu hingga masuk ke mode recovery temennya Oke kita tunggu saja sebentar masih loading saat kita memilih recovery mode Oke pokoknya jangan di skip ya biar tidak gagal pamit temennya nah ini selanjutnya setelah tampil seperti ini kita pilih saja clear data ya temen temennya Oke di tampilan ini kita pilih saja clear data Oke kita pilih clear data ya selanjutnya kita pilih gerjasi dan kita pilih Oke maka dia langsung proses selanjutnya kita pilih return dan kita pilih bawahnya ya clear all data kita pilih Oke ternyata disini tetap minta kunci layar itu temennya jadi ini tidak bisa lagi kita web data ya Oke bisa kita lihat ya ini sudah kita web data tentunya dia tetap minta kunci layar ya Oke Bagaimana cara mengatasinya jadi kita harus menggunakan unlock tool ya temennya unlock tool itu memang berbayar jadi kalian nanti bisa cek linknya kita taruh di deskripsi jika nanti teman-teman minat mau menyewa sangat murah sekali hanya sekitar 10 hingga 15.000 itu sekitar 5 jam temen temen untuk sewanya sekarang kita klik beberapa kali padat pun not rutin selanjutnya kita pilih view update log selanjutnya disini kita cari kita Scroll kita cari awalnya itu pede teman-teman ya kita cari saja angka dengan awalan pede kita cari kita cari terus ya kita Scroll ke atas Nah seperti ini kita cari pede ya ini bisa kita lihat pede 1911 F ya atau biasa disebut itu vivo jaduan pro itu temennya Oke selanjutnya disini HP akan kita matikan jika sudah tahu untuk tipenya tentunya kita matikan dulu selanjutnya bisa kita bongkar itu temennya untuk membongkarnya sangat mudah ini kita kita keluarkan dulu untuk sim tray nya kita akan menggunakan unlock tool tentunya jika kalian minat atau ingin menyewanya karena kalau menggunakan unlock tool sangat mudah yang hanya sekali klik saja 5 detik langsung beres temennya sekitar enggak nyampe 15.000 temen nanti kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi dengan link di shopee temennya Oke selanjutnya kita bongkar dulu HPnya karena kita kita akan menggunakan tes poinnya kita buka sangat mudah hanya seperti ini saja ya untuk membongkar back covernya temennya nanti untuk link downloadnya nanti kita taruh juga di deskripsi untuk jika kalian mau mendownload unlock tool ya temen-temen ya pastikan unlock toolnya itu versi yang sangat terbaru hati-hati disini ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint ya kita lepaskan dulu Oke selanjutnya kita bongkar bongkar dulu bautnya kita percepat saja biar tidak kelamaan Oke baut sudah terlepas semua penutup mesinnya juga kita lepaskan selanjutnya kita akan melakukan tes poin ini adalah titik tes poinnya temen ya jangan sampai keliru tinggal kita sambungkan menggunakan pinset seperti ini kita gabungkan atau kita shot kan ya jangan sampai menempel ke kaleng ya Nah ini ada titik dua kita sambungkan menggunakan dan pinset selanjutnya tinggal kita colok menggunakan kabel USB temen-temen Oke sekarang kita bisa pindah ke tampilan laptop item temennya jika nanti kalian mau menyewanya kalian bisa cat dulu untuk adminnya apakah ready jika ready kalian transfer seharga nilai itu ya mungkin sekitar 10-15 ribu jika kalian sudah membayar biasanya dikirimi username dan password tinggal kita login kan saja seperti ini temen-temennya jika kita sudah dikirimi saya sendiri juga makanya sewanya jam-jaman temen-temen Oke selanjutnya tinggal kita login kan saja Oke langsung saja kita potong hingga masuk ke tampilan login temen-temennya biar tidak kelamaan dan jam itu dihitung sejak username dan password itu dikirim ke kita temen-temen maka waktu itu sudah berjalan temen-temen Oke kita login kan saja dulu Oke kita tunggu hingga login dulu temen-temennya bisa kita lihat disini sudah terbuka tampilannya seperti ini pastikan kita juga sudah menginstal untuk drivernya temen-temen Oke selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja Vivo ya temen-temen ya kita klik saja merek Vivo Oke kita tunggu disini loading temen-temen karena laptopnya juga ini sangat lemot sekali Oke setelah kita klik Vivo maka akan tampil seperti ini selanjutnya disini kita ketikan saja Z1 Pro atau bisa kita Scroll kita cari Z1 Pro ya temen-temen temen-temen ya Oke kita Scroll terus kebawah kita cari Z1 Oke nah ini temen-temen ya Z1 Pro bisa kita lihat disini kita klik saja nah ini temen-temen ya Z1 Pro untuk mencarinya kalian bisa Scroll kebawah atau kalian ketikan saja di atas Z1 Pro ya temen-temen oke maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini selanjutnya disini kita pilih saja factory reset ya temen-temen ya nah ini di tampilan ini kita klik saja ada factory reset Oke disini kita pilih atau kita klik edl factory reset maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini temennya dan selanjutnya kita tunggu saja hingga ada tampilan proses waiting for USB gd-loader 9008 seperti ini selanjutnya tinggal kita colokkan saja HP pada laptop internet sambil kita sambungkan untuk titik tes poinnya tadi ya Oke tinggal kita colok saja seperti ini kita tunggu hingga terbaca pada unlock tool ya temen-temen ya pastikan kalian sudah menginstal untuk drivernya bisa kita lihat disini sudah proses ya pastikan kabelnya yang bagus jadi jangan sampai gerak ya temen-temen ya Oke bisa kita lihat disini langsung proses dan prosesnya sangat cepat sekali temen-temen bisa kita lihat di tampilannya Oke ini sudah selesai untuk iris FRP nya iris user data juga sudah selesai bisa kita lihat hanya beberapa detik temen-temen ya Jadi kalau kita menggunakan unlock tool itu sangat simpel ya tinggal kita download dan kita install dan kita tinggal bayar dan mint dikasih username nya tentunya sama passwordnya temen-temen ya hanya seperti ini caranya sangat simpel sekali dan unlock tool ini sangat banyak digunakan para digunakan para teknisi temen-temen ya wajib punya dan saya sendiri juga masih bayarnya jam-jaman ya temen-temen bisa kita lihat disini langsung proses web data pada HP nya ya tinggal kita tunggu saja sekarang tugas unlock tool sudah selesai kita bisa pindah pada tampilan HP temen-temen oke bisa kita lihat disini masih proses web data jadi pastikan jangan sampai drop temen-temen ya kita tunggu hingga prosesnya selesai nah ini sudah booting temen-temen kita tunggu saja atau bisa kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan prosesnya Oke setelah kita percepat akhirnya tampil fontos OS selamat datang dan selanjutnya tinggal kita nnx saja kita pilih bahasa lokasi dan kita sambungkan ke jaringan web itu temennya tentunya ini sudah terhapus juga dengan akun Google nya temen-temen Oke untuk prosesnya disini agak lumayan banyak dan lama ya jadi kita percepat saja untuk proses isi-isiannya temen-temen ya Oke kita percepat sedikit prosesnya ini kita sambungkan ke jaringan WiFi untuk memastikan itu temennya apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak dan untuk isi-isiannya kalau penting tinggal kita pilih atau yang enggak digunakan tinggal kita lewati saja temen-temen Oke kita neng-neng saja kita percepat prosesnya Oke setelah kita percepat ini kita lewati saja bisa kita lihat selama telepon Anda telah disiapkan dan kita pilih gunakan sekarang itu temennya bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari HP Vivo Y1 pro temennya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan temennya kalian nanti bisa cek linknya kita taruh di deskripsi ini jika kalian mau menyewanya sangat murah ya hanya sekitar 10-15 ribu per 5 jam temennya Oke bisa kita lihat di sini untuk nomor model atau tipenya Vivo 1918 atau biasa disebut j1 pro atau j1 pro temennya Oke untuk tingkat pad keamanannya bisa kita lihat di sini 2001 ya ini memang HP lama temennya Oke gitu saja temennya semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati